Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dava Manayis Esa Dari kelompok 17 praktikum RPLBK Dengan name 201-201-201-4057 Dimana disini saya akan melakukan tugas mengganti modul 3 Dimana kita akan melakukan demo project dan menjelaskan cara kerjanya Lalu kita akan upload di kitab juga Dan kita masukkan kitabnya di deskripsi Oke Jadi Pada modul 3 ini tuh kita akan belajar react state and life cycle Dimana tujuannya tuh Perhatikan mempunyai konsep state dan komponen di life cycle react Mempunyai konsep conditional rendering Menilaskan metode yang sering dipakai Yaitu komponen dan life cycle Dan membuat kode react yang dimilasakan ketiga tadi hal tersebut Kita langsung ke kode saja Ini udah kita run juga Jadi kita akan demo project Misalnya kita menemukan kartu peragian data Kita buat kartu Lalu akan muncul alert Dan akan muncul kartunya Ini kartunya Nah ada pilihan buat hapus Kita hapus Nah kartunya akan dihapus Jadi pada kita pertama itu Kita membuat folder komponen ya Di mana folder komponen ini nanti kita ada komponen-komponen ya Yaitu komponen form dan kartu yang masing-masing memiliki stylingnya tersendiri File CSS-nya tersendiri Dan ini punya card.css Ada yang card Ada card hover Kalau kartunya di hover Ada container-nya Lalu ada image-nya Maka seperti apa Dan ada H4 Kalau misalnya kita lihat ini H4 Ini untuk header-nya Lalu untuk yang form CSS Ini ada buat yang form Ada yang buat label dari form-nya Ada yang buat tempat input-nya Lalu ada tempat input-nya kalau di focus Dan jika invalid Pertama kita akan menjelaskan form.jsx Di mana form.jsx ini tuh Komponen yang bertanggung jawab untuk menampilkan form input-nya Untuk menampilkan form input-nya ini Yang input nama kelompok Itu tuh miliknya si form.jsx tanggung jawabannya Di mana dalam form ini tuh kita ada U-state-nya Yang U-state-nya itu Mengelola beberapa state Seperti Nama, kelompok Dan name is valid Kelompok is valid Dan form is valid Seperti ini Nah ini use effect ini Di mana Pada use state-nya itu Itu kan mengelola yang state-nya itu saya jelaskan Nah pada state-nya itu Yang state nama Itu state yang nyimpen nilai dari input nama Lalu yang state yang kelompok Itu menyimpan nilai dari input yang kelompok Lalu untuk yang name is valid Dan kelompok is valid Itu tuh state yang digunakan untuk validasi input Yang awalnya itu null Nanti akan menjadi true atau false Berdasarkan validasi nya Nah kalau yang form is valid itu Itu buat yang state yang menuntutkan apakah formnya itu valid apa enggak Nah Jadi jika nanti name is-nya itu valid Dan kelompoknya itu valid itu true Maka formnya itu dia enggak valid Lalu Saat ini formnya itu berubah Maka nanti ada change name handler Nah disini Nah pada change name handler itu Dia mengatur Nama sesuai dengan Nilai input yang Di inputin Yang dimasukin ke sini Nah kalau yang change kelompok handler ini Itu nanti dia mengatur nilai state kelompoknya Sesuai dengan nilai inputnya Dan divalidasi inputnya Agar masin kalau enggak kosong Karena kalau kosong nanti tidak bisa Nah terus Jika formnya itu nanti disubmit Jika formnya nanti kita submit itu Nanti submitnya ini Yang submit handler itu Bakal dipanggil functionnya Nah bakal dipanggil functionnya Yang submit handler ini Yang dimana Fungsinya itu bakal Fungsi submit handler itu Bakal validasi formnya Pakai form is valid Sama Ini Kelompok is valid Sama kelompok is valid Jadi Submit handler itu bakal ngevalidasiin Dan menghasilkan True apa tidak Nah kalau tidak true Maka formnya akan Tidak valid Set nama dan set kelompok Nah kalau misalnya else line itu Maka formnya tidak valid Nah Jika formnya itu valid Jika form is valid itu sudah valid Karena nanti ditampilkan Console lognya nanti juga masuk Console lognya itu juga masuk Itu nanti Dia akan manggil fungsi On add praktikan Nah fungsi ini Yang nanti Yang diberikan itu Komponennya Buat data nama Dan Buat data nama yang dimasukkan Nah Terus jika formnya tadi tidak valid Sama itu ya Else nya Maka Akan muncul alert Jika ini misalnya saya Ini kan Card Eh Itu kosong Kita tes lagi Lalu setelah itu Itu form .jsx Dimana seperti yang tadi Jika apa Maka akan on submit Sampai tender nya dipanggil Formnya valid atau tidak Nah ini dikasih name is valid Kalau false berarti nanti invalid Lalu Ini nanti value nya akan ditampil Ini untuk menampilkan value nya Ini ID-ID nama Dan ini untuk menampilkan nama Ini untuk menampilkan namanya Dan yang ini adalah Untuk Nah Nah Deva Ini makanya dia akan menampilkan nama Deva to ini Lalu Yang bawah ini Ini dia bertanggung jawab Untuk menampilkan yang kelompok Nah Jadi kalau misalnya kelompoknya itu valid Dia is valid nya itu false Dia invalid Kalau nama is valid nya itu false Maka dia akan invalid Ini dia memanggil value kelompok Kelompoknya tadi 1 Dan ini submit Untuk kartu Dibuat kartu praktiknya Ini untuk yang Form.jsx Oke Setelah itu Kita akan lanjut ke card Nah Kalau pada Card ini Cukup singkat Penjelasannya Karena yang card ini Kita mengimport React use effect Dari react router dome Kita mengimport Card.css Dan Pada ini Kita manggil Use state Yang isinya itu Array Yang ini Use effect ini Nah Card ini itu Komponen yang Bertanggung jawab Untuk menampilkan Kartu ini Nah ini kan yang menurutnya Kayak kartu ini Dia itu bertanggung jawab Untuk menampilkan kartu ini Nah komponen itu Dia menerima props ya Dia menerima 2 props Nah propsnya itu Nama Dan kelompok Ini kan Ada parameter nya itu props Parameter props dari Yang manggil Ini props ini Kita bisa lihat Nama dan kelompok Nah Nah Dalam card ini itu Makaianya state internal Nah ini Komponen ini itu Sedangkan Makanya itu Cuma Cuma 16 baris Karena cuma Untuk menampilkan data Yang memberikan Di Elemen html Nah ini juga Sesuai Maka sama CSS nya juga Image H4 Image H4 Seperti ini Lalu Card nya seperti apa Ini Kelas name nya Card Terus Kelas name nya Container Card container Itu untuk Card.jsx Karena dia hanya bertanggung jawab Untuk menampilkan Card ini Itu tanggung jawab Dari Punyanya Si Card.jsx Lalu kita akan Lanjut ke App.jsx Nah disini Kiti App.jsx ini itu Kita Menampilkan Kita memanggil Kita menambil Reacuse state Reacuse state Dari reacuse state Kita mengimport File CSS nya juga Ini Ini file CSS nya yang diimport Buat button Jadi kita File CSS nya Buat button nya Ini buat button Yang buat Kartu pendidikan Jadi kalau di mencet Jadi hijau kan Jadi hijau Ini kalau di over Jadi hijau Dan button delete nya Itu Model nya Melah Nah Pada App.jsx ini itu Eh Pada App.jsx ini App.jsx ini App.jsx itu Untuk direct Hanya untuk Buat Manggil-manggil aja Nah kita ada Function app Dimana Function app ini itu Miki konsantar Praktikan Dan set praktikan Yang U state nya itu Value awalnya itu Null Nah Pada App ini Komponen nya itu Kan ini yang tadi Dipanggil ini Set praktikan Eh Ah enggak Komponen nya ini Dipanggil Komponen form Yang dipanggil Dari Komponen form Kita panggil Di sini Dan Untuk Komponen kart nya Kita dipanggil Di sini Nah Disitu ada Dua fungsi Utama Di App.jsx ini Yang pertama itu Ada Add Praktikan Handler Dan Remove Praktikan Handler Dimana Yang pada Add Praktikan Handler itu Fungsinya itu Digunakan untuk Menangani penambahan Praktikan Yang buat Nambahin Praktikan Ini fungsinya Jadi Data Saya praktikan Data Dan ini Bakal Consul log Datanya juga Yang Yang ini Jadi Dijuruskan Ke Dot app Nah Fungsinya ini Menampilkan Datanya itu Buat Nambilin datanya Ini kan Praktikan Buat Nambilin data Di Card nya Nah Lalu Kalau yang Remove Praktikan ini Ini Fungsinya Yang digunakan Buat Nggak Bahus Praktikan Praktikan Yang Dada Ini Fungsinya itu Dibuat Dibuat Nggak Push Dan Ketika Tombol Hapus Diklik Maka Mengatur Praktikannya Itu Jadi Null Jadi Nggak Ada Makanya Nggak Bisa Nah Sehingga Kartu Praktikan Itu Bakal Dihapus Nah Terus Selanjutnya Pada Return Ini Kita Class Name App Yaitu Yang dari CSS Styling Nah Terus Kita Manggil Form Form Yang tadi Kita Panggil Jadi Fungsi Form Itu Dipanggil Terus Ini Parameternya On Add Praktikan Add Praktikan Hender Buat Penambahan Praktikan Lalu Ini Untuk Tombol Delete On Set Set Null Dengan Ini Tulisannya Hapus Nah Lalu Ini Untuk Kart Kita Manggil Card Yang Card Sudah Dikasih Permeter Praktikan Nama Dan Praktikan Kelompok Berapa Nah Itu Untuk Yang Card Ini Manggil Form Lalu ini untuk manggil Cardnya Mungkin cukup sekian Penjelasan dari saya Mohon maaf jika penjelasannya kurang detail Dan mungkin terburu-buru Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh